Serotan lainnya saudara menelan anggaran 33 miliar rupiah dan baru saja diresmikan gerbang wisata Toronipa di kota Kendari Sulawesi Tenggara mengalami kerusakan. Empat gerbang wisata Toronipa yang cukup megah ini berada di Kelurahan Kendari Kadi, kota Kendari Sulawesi Tenggara. Bangunan gerbang yang jadi ikon kota Kendari didesain mirip dengan jembatan yang berada di London, Inggris dan baru saja diresmikan bulan Februari lalu dengan anggaran pembangunan mencapai 33 miliar rupiah. Namun saudara, kondisi gerbang mengalami kerusakan seperti terdapat lubang di beberapa sisi bangunan. Pemprov Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi karena perilaku orang yang tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa struktur gerbang bukan dari beton sehingga tampak kosong dari dalam bangunan. Menurut Dina Sumberdaya Alam dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, perbaikan akan dilakukan pihak kontraktor karena masih dalam kewenangannya. Teknologi arsitektur sekarang, sejak tahun 2000 itu, kita sudah tidak gunakan lagi konstruksi batu merah pul, untuk beton pul, untuk event sebesar itu. Bahwa rusaknya itu bukan rusak karena alami, bukan dirusaki. Boleh kita buktikan, jadi waktu pertama kami masuk yang di dalam ruangan itu, di sana banyak ada batu-batu besar, ada apa semua yang kayak dilempari, kayak dipotong dengan sengaja. Kami akan kumpulkan dari bukti-bukti yang waktu kami akan laporkan tentang perusahaan itu. Cuman kami belum bisa bicara banyak karena kan itu belum diserahkan ke kami, masih kontraktor punya, punya WM6, karena belum 100% itu. Lebih lengkap kita menuju Kendari Sulawesi Tenggara bersama jurnalis Kompas TV, Silvian Syakia. Selamat pagi, Kia. Seperti apa sebenarnya kerusakan gerbang wisata Toronipa ini di kota Kendari? Oke, selamat pagi rekan jenis dan juga saudara. Dapat saya laporkan terkait tentang kondisi 4 gerbang wisata menuju Toronipa. Sebelumnya saya dapat gambarkan saudara bahwa di bulan Perbuari tahun ini, 4 gerbang ini menjadi ikon kota Kendari. Sehingga masyarakat kota Kendari datang untuk bersuap foto di wilayah pintu gerbang tersebut. Namun saat ini saudara, pintu gerbang ini menjadi viral karena masyarakat sangat kaget. Karena sebelumnya masyarakat memperkirakan bahwa 4 bangunan yang cukup megah seperti yang berada di London ini dibuat dengan menggunakan beton. Namun kenyataannya saudara, pintu gerbang ini sudah mulai rusak dan kondisinya sudah mulai berlubang. Hasil pemantauan kami ternyata pintu gerbang itu menggunakan kipsum triplex sehingga rawan untuk terjadi kerusakan. Sehingga masyarakat sangat-sangat memperbincangkan hal tersebut. Terlebih lagi saudara, 4 bangunan ini menggunakan anggaran APBD sebesar 33 miliar rupiah. Jadi masyarakat sangat heran kok dengan dana yang cukup besar namun beberapa bulan saya sudah mulai rusak. Terlebih lagi lokasi pintu gerbang ini berada di pinggir laut. Jadi masyarakat memperkirakan mungkin lambat balang ini kerusakan di pintu gerbang itu akan semakin besar. Kondisi pintu gerbang itu kerusakan mulai terlihat dari banyaknya lubang yang ada di 4 pintu gerbang itu. Dan hasil konfirmasi kami dari pihak dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa kerusakan itu diakibatkan ada orang yang tidak bertanggung jawab dengan merusak 4 pintu gerbang tersebut. Namun dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa ini adalah tugas dari, masih ditanggung jawab dari pihak kontrak. Demikian. Ya, Kia, anggarannya 33 miliar rupiah besar untuk 4 gerbang wisata seperti ini. Namun bagaimana sebenarnya awal mula kerusakan ini bisa terungkap, Kia? Ya, awal mula tinggal viralnya 4 pintu gerbang ini adalah ketika masyarakat datang bersuapotok. Memang dari kejauhan bangunan ini cukup indah, saudara. Ini menjadi ikon kota kendari. Namun ketika masyarakat mendekati, ternyata 4 pintu gerbang itu di bagian bawah sudah kelihatan bolong. Dan ketika masyarakat masuk di dalam bangunan tersebut, ada pintu gerbang itu ternyata tidak diundunakan beton. Sehingga masyarakat menilai bahwa memang ini bangunan ini yang nilainya sampai 33 miliar ini tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat kota kendari. Ya, Kia, bagaimana juga dengan upaya perbaikan? Memang sebelumnya ada tanggapan akan ada perbaikan karena masih dalam ranah kontraktor. Tapi kalau dengan anggaran sebesar itu, apakah memang awalnya ini hanya menggunakan gypsum untuk bahan bangunannya? Ya, dari hasil konfirmasi kami dengan dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara, ini sudah sesuai dengan anggaran yang dilokasikan dan sudah sesuai dengan struktur yang harusnya dalam pembangunan itu. Dia hanya menggunakan struktur beton dan dia dindingnya hanya gypsum. Dan itu sudah diakui oleh pihak dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga pihak kontraktor. Dan juga dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara rencananya akan memasang CCTV agar ketika dilakukan perbaikan, hal ini tidak terulang lagi. Ya, kira-kira untuk perbaikan apakah sudah ada target yang disampaikan oleh pemerintah daerah setempat? Ya, pemerintah sempat mengatakan bahwa pihak PU Provinsi Sulawesi Tenggara akan berkondisi dengan pihak kontraktor untuk segera melakukan perbaikan atas perusahaan empat pintu gerbang yang berada di seluruhan kendari-cadi kota kendari yang menuju kawasan Soronipa. Baik, terima kasih Silvian Syakia dari Kendari Sulawesi Tenggara. Saudara sorotan lainnya, lokasi pertandingan voli ruangan atau voli indoor PON Aceh Sumut mendapat sorotan karena belum selesai seluruhnya. Kondisi ini pun jadi sorotan publik. Kontingen yang hendak bertanding harus berjalan kaki sekitar 100 hingga 200 meter karena kendaraan belum bisa masuk hingga halaman lokasi akibat jalan yang masih tanah. Di bagian dalam, bangunan juga belum sepenuhnya selesai. Semisal bagian lantai saat hendak masuk lapangan masih belum dikeramik. Hingga kini, saudara, penyelesaian akses menuju lokasi dan bangunan bagian luar masih berlangsung seperti pemasangan puffing blok halaman venue. Bisa lihat nih sekarang, untuk venue sudah bisa siap layak tanding dan arti itu sudah siap untuk dimana sembuh tanding. Kemudian diisukan akses nggak bisa masuk, udah kita lihat nih. Karena orang udah bisa masuk ke dalam dan jalan pun sudah baik, seperti yang tidak seperti yang kita bayangkan semula. Ya kan, dan sudah siap semua nantai pertandingan. Dan paling tiap pun sudah siap sama nantai. Untuk kendala lain ada nggak, Pak? Sampai sekarang belum ada, karena ini namanya bari, waktu kita lakukan itu biasa. Tapi nanti sudah kedua, ketiga, 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 selanjutnya mungkin sudah biasa. Memang saya harus mohon maaf, mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya. Karena tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua. Gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 AC Sumatera Utara menurutkan kritik dari masyarakat maupun atlet usai beredar video kondisi jalanan yang penuh lumpur menuju venue voli indoor di kawasan sports center. Ketua PP PON sekaligus PJ Gubernur Sumatera Utara Fatoni menyebut bahwa lokasi dalam video yang viral di media sosial merupakan arena di belakang venue yang memang belum selesai dikerjakan. Kontrak pembangunan infrastruktur kawasan venue itu baru selesai pada Desember mendatang. Yang pertama itu di jalan ya, itu jalan itu seperti yang saya sampaikan itu harusnya selesainya sampai Desember karena ini kontraknya kontrak Desember dan baru kita mulai bulan Juli dan itu di bagian belakang memang belum siap. Kemudian terjadi hujan. Kalau dari depannya sudah siap. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo menyebut keluhan soal venue Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara akan ditendaklanjuti oleh Satgas Tata Kelola PON yang terdiri dari penegak hukum. Terkait dugaan penyelewangan dana, Menteri Dito terus aktif mengecek kebenaran laporan-laporan masyarakat. Venue-venue yang dianggap belum selesai atau belum jadi itu dianggap ada penyelewangan. Nah dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024 itu juga ada sudah dibentuk bahwa Presiden yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agun beserta Kabar Eskema Bespohri. Dan di mana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan, membuat FONIS, pastinya akan ada proses yang dilakukan. Yaitu penyerapan aduan masyarakat dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran. Apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak? Kalau misalnya itu memang menyeleweng ya pasti akan kita tindak tegas. Gerakan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara ini dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 20 September mendatang. Sarana dan prasarana yang memadai tentu jadi salah satu faktor pendukung performa para atlet dalam menyukseskan gelaran olahraga 4 tahun sekali ini. Dengan luputan, Kompas TV. Ustazudah kami kembali dengan informasi seorang nelayan di Karawang, Jawa Barat berhasil mengubah pantai yang tergerus oleh abrasi menjadi tempat wisata hutan mangrove yang asri.